tapi kalau kita pas kenceng yang lepas itu drakling itu misalkan yang lepas yang depan itu ya udah itu kita ngontrol-ngontrol itu aja ban mau ke kiri ke warung ya nabrak warung mau ke kanan nabrak parit ya nabrak parit gak bisa dikontrol halo bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita The Tracker channelnya para mekanik dan pecinta otomotif oke hari ini kita mau bahas setir liar ya ini unit Mitsubishi Kenter 2012 katanya setirnya liar geleng-geleng kalau makin kenceng makin geleng kita lihat dari sebelengnya lumayan jauh ya mungkin kita mau cek bawahnya apa yang bermasalah oke udah nunggeng kita cek bawah wah itu diikat-ikat itu draklingnya kita lihat tarot kirinya dulu ini kita goyang naik turun gini masih kuat sebelah kanan juga kita cek masih kuat juga ini dia kalau udah bermasalah goyang gini masih kuat juga kayaknya ini kayaknya ini penyebabnya penyebab kita buka banyak banget lingkatnya kelihatan ya kelihatan gak sih ini ya penyebabnya ya makanya dia geleng-geleng karena draklingnya udah bermasalah jadi ini biarpun cuman sikit ini ngaruh ke sepeleng setir di atas ini perhatikan ya coba tak goyang setirnya ini goyang wajibudur tapi bannya diam ya jadi kalau logikanya kalau lagi jalan ini setir ini kita tahan ini kena tahan setir tapi bannya ngiringan karena di saat ini ini bannya kita tahan kita biarin itu ya jadi udah jelas penyakitnya nyata di drakling dan perlu diingat ya untuk drakling itu sepatnya ini gak harus hati-hati banget dimana kalau ada masalah setir langsung cek aja kayak tadi goyang terotnya kiri kanan goyang draklingnya nanti kalau itu bagus semua baru lebih jauhnya ke sporing kingpin dan lain-lain tapi yang utama terot sama drakling dan bila ada goyang itu kalau terot sih masih agak ringan lah ya semuanya memang harus langsung diganti tapi kalau terot masih ada toleransi tapi kalau drakling jangan coba-coba dipaksa karena apa logikanya gini kalau terot udah goyang gitu kita harus kenceng laju jatuh salah satu lepas itu ban sebelah kanan ini masih bisa kita kontrol pakai setir satu belok sana mungkin karena terotnya udah lepas atau ban sebelah kiri itu gini atau gini itu yang keren masih bisa kita kontrol untuk lawannya tapi kalau kita pas kenceng yang lepas itu drakling itu misalkan yang lepas yang depan itu ya udah itu kita ngontrol-ngontrol itu aja ban mau ke kiri ke warung ya nabrak warung mau ke kanan nabrak parit ya nabrak parit gak bisa dikontrol jadi pesan saya kalau sempumas tir liar langsung cek terot drakling yang ringan dulu apabila drakling yang bermasalah jangan coba-coba dipaksa sebisa mungkin secepat mungkin bawa ke bengkel atau diganti sendiri karena gampang banget gantinya tinggal lepas itu sama itu buka dua biji pukul lepas udah selesai beres ganti dan kalau dibaksa resikonya itu tadi liarnya gak ketulungan bahaya banget gitu oke ini kita mau ganti dragling ini mau kita modif kita modifikasi pakai terot dutro dulu kita kan pernah di video sebelumnya kita modifikasi terot dutro pasang ke kanter untuk drakling kanter bisa lihat videonya disini ya itu dulu pernah kita lihat kita bikin dengan sistem lelas langsung dan kalau mau lebih jelasnya bisa langsung lihat ke videonya ya atau nanti saya saya cantumkan linknya di deskripsi di bawah bisa di cek ya langsung cek di link deskripsi di bawah so yang kali ini kita mau modif draglingnya pakai sekali last saja yang model baru jadi nanti kalau ganti-ganti lagi gak perlu ngelas-ngelas lagi dengan sistem slop langsung pasang drak seperti apa caranya nanti tonton di video berikutnya oke oke ini mau saya ganti dulu nanti kita lanjut di video berikutnya kita bikin terot dutro eh dragling pakai terot dutro yang sistem slop pakai drat enggak pakai las-las lagi sekali nge-las habis itu pakai drat aja langsung kayak apa videonya nantikan aja nanti videonya ya oke sekian dulu semoga infonya tadi bermanfaat tetap sehat tetap semangat agar bisa tetap berkarya salam teknik dadah selamat menikmati terima kasih Terima kasih.